Gempa Bumi Menurut perkiraan, gempa yang terjadi merupakan gempa bumi dan kalah Akibat aktivitas gempa bumi di interselap lempeng Eurasia Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut Laporan ini dibuat, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan Namun kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan terus mengikuti informasi dari BMKG Karena BMKG akan terus memantau perkembangan gempa bumi tersebut Walau tidak berpotensi tsunami, namun ini adalah hari kedua setelah sehari sebelumnya Yaitu Kamis 31 Oktober 2019 pukul 8.56 pagi Gempa bumi berkekuatan 4,8 magnitudo menggetarkan pengandaran Pusat gempa berada di laut 64 km barat daya pengandaran di kedalaman 25 km Getaran gempa juga dirasakan lemah di cilacap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!